Bang, berarti statusnya pacar ya bang? Iya, emang aku selama ini tidak pernah mau umbar sih hubungan aku sama dia Kita sepakat, kita berdua, satu suara ya Jangan ngomong kemanapun, yang penting kita jalanin aja secara benar Sama juga, gak nyangka banget sih dia harus kena masalah kayak gini ya Sabtu minggu kita masih ketemu Sabtu dia telpon saya untuk datang ke apartemennya Karena kita udah 2 hari gak ketemu kan Akhirnya aku lupa waktu, baru pulangnya hari minggu jam 9 pagi Aku pulang karena memang harus ada yang dikerjakan di rumah Ya pokoknya dari jam setengah 3, masih berkabar Jam 4, terakhir komunikasi kita Sampai jam 10, aku telpon, tidak diangkat Sampai akhirnya jam 7 pagi di hari Senin, aku bangun Handphone-nya mati, terus aku tinggal ke kamar mandi untuk mandi segala macam, karena mau berangkat kerja Baru pegang handphone lagi di jam 8 pagi, baru ada muncul berita itu Bang, berarti statusnya pacar ya bang? Iya Emang aku selama ini tidak pernah mau umbar sih hubungan aku sama dia Kita sepakat, kita berdua Satu suara ya Jangan ngomong kemanapun Yang penting kita jalanin aja secara benar Dan serius Kita gak perlukan harus pamer kemasaran juga di depan publik Takutnya kita nanti gak berjodoh Malah saling menyakiti nanti jatuhnya kan Udah berapa lama kak, pacarannya? Baru sih Tanggal 6 Juni itu saya, udah mulai ada hubungan lebih dari temen Gossip beredar tanggal 11 Juni Tanggal 11 Juni itu sebenarnya sudah ada hubungan lebih dari temen Cuma aku nutupin aja Dari segi sosial media Dari segi liputan Aku selalu bilang Cuma temen Apa yang membuat tertarik sama anak awal perkenalan Seperti apa sih Bang dulu prosesnya? Ya awal kenalnya dia tuh tahun 2018 Karena aku ngerasa di tahun itu aku terlalu banyak masalah Aku gak mau bawa-bawa dia masuk ke dalam kejupanku yang sangat rumit Akhirnya di tahun 2020 aku coba untuk Say hi Dan dia merespon itu dengan baik Baru disitu aku mulai tau karakter dia di tahun 2020 Ya lucu Orangnya suka bercanda Dan usil Aku jalanin sama dia Kayak bukan Pasangan yang terkodini dengan baik gitu Maksudnya kita jalanin kayak Close friend aja gitu Saling usil, saling ngecengin Dan apa ya Ibunya juga udah menitipkan ke aku Untuk jaga Hana jangan sampai bikin dia nangis Dan itu yang membuat aku percaya diri untuk Menjalani hubungan yang Yang lebih langkang lagi kan Tapi dengan adanya masalah ini aku juga Serba Bingung nih Ini lampunya mati loh Ini lampunya mati loh Ya Rina Hati-hati Bang Dengan adanya kasus ini Emang Hana Tipe yang seperti itu atau kaget Atau ini kayak jebakan atau seperti apa sih bang Prediksi abang sendiri Kalau untuk karakter dia yang Mengharuskan melakukan pelanggaran itu Aku malah gak tau ya Aku ngeliat dia anaknya Simpel aja Weekend aja juga dirumah kok Udah itu teman-teman dia Kurang lebih aku tau Dan beberapa juga aku tau Jadinya kalau memang aku suruh dia jauhin Dia juga nurut Dijauhkan Apalagi ya Namanya kenal baru satu bulan Aku juga gak bisa Menilai dia Secara satu persatu Dengan detail Ya aku cuma melihat karakter dia Di saat mengetreat aku bagaimana Aku ngerasa ditreatnya Dihormati Dihargai Ya dia kan jauh lebih muda daripada aku Jadi dia menghargai aku sebagai Orang yang lebih tua Ya dia anggap aku kakak juga Ya sekalian semuanya Tapi sosok kan seperti apa sih Menurut lo selama lo penunda Sebulan ini dia Ya itu dia tadi yang aku sebut Orangnya rame Usil Udah itu Sebelum sholat dia suka Setel Di Youtube pengajian gitu lah Itu aku perhatikan Empat sampai lima kali Bahkan kita kalau lagi ngobrol di ruang tamu gini Lagi biasa aja lagi ngobrol Ngomongin teman dia Ngomongin teman aku juga Tapi sembari di Di selingin lah pengajian itu Mengobrolin soal game Ada pengajian itu Ya Supaya sebelum dia sholat ya Aku perhatiin begitu sih Karena aku dengar kabar itu dari mana Terus langsung cross check gak sih ke dia Langsung bisa dihubungin atau handphone mati Atau berhubungin ke dia Aku taunya pas bangun jam 7 pagi itu Kenapa handphone mati Biasanya dia gak begitu Boleh dia masih tertidur gak angkat telepon Posisi handphone pasti gak mati Ini handphone mati Di jam 10 tuh aku juga udah menaruh curiga Kenapa ya sama nih anak WA nya online Tapi respon Whatsapp hanya di read Aku pikir dia lagi ribet kali ya Aku merasa kayak Nah udahlah mungkin Dia lagi gak mau aku hubungin Ya gak taunya besok paginya Ada masalah itu Pas ada di postingan media juga Aku gak perlu harus baca deskripsinya ke bawah Aku tinggal zoom aja tuh postingannya Kelihatan kok dari kukunya itu Aku mengenali kukunya Nah di saat terakhir ketemu bang Maksudnya ada obrolan apa gak bersama anak Terakhir gak ada Dia gak ada mau komedian Emang kalau dari segi kerjaan Emang gak terbuka ke mas Chris atau gimana sih Untuk kerjaan dia kurang lebih kayak aku juga Kita bekerja di dunia hiburan kan Cuman Padatnya pekerjaan orang di dunia hiburan itu kan beda-beda kan Aku ngeliat sih dia Sama dia punya youtube channel juga Sama dia ngerti syuting Di hari minggu Ya dia sama sekali gak ada kegiatan pada saat itu Maka aku izin pamit pulang Gitu sih Hari Sabtu juga dia gak ada Apa Kegiatan apa-apa Makanya dia konteks saya untuk Datang kesini aku kangen katanya Oh yaudah oke Bang tadi sempet katanya sudah dititipkan sama mama Ke bang Akun Chris tadi Dan terus Kalau sebenernya tau Sudah kontek-kontekan sama mama Kadangnya seperti itu Oke Kebetulan komunikasi aku sama mamanya itu Via handphone dia Oke katakanlah Hari pertama Hana bilang Mama mau ngomong Wih kenapa nih Tungben Serius banget Ya ntar aja kamu denger sendiri deh Mama mau ngomong apa Nah akhirnya di pertemuan yang berikutnya Mamanya telepon Dan aku ada disitu ya Lokasi kejadiannya berada di mobil Di loudspeaker juga didengar sama pihak Hana Ya mamanya bilang titip Hana ya Jangan bikin dia sedih Aku bilang Siap mami Menjalankan sama Ana itu Ya selebihnya Kalau misalnya aku lagi ke tempat Kediamannya Hana Ibunya pun tau Karena Hana menelpon Ada Chris disini Ma Hai mam Kadang aku suka nyuplos gitu Hai nak Chris Oke Jadi aku sama mamanya Sudah dikasih Restu sebenernya Ya Ya aku pikir kan Kedepannya akan lancar-lancar aja Ya dengan adanya ini Aduh Dengan adanya kasus ini Jadi lebih protect gak kedepannya Kak Hana Harus laporan lah Apa gitu Gak perlu ya Karena kita manusia Kita punya otak Kita punya budi pekerti Manusia itu tidak bisa dikekang Gak bisa diatur Malah justru aku senangnya Malah Kalau itu Perubahannya dari diri dia sendiri Aku akan lepas dia sebebas-bebasnya Setelah masalah ini Mau dia gak ada kabar juga Gak apa-apa Sana monggo silahkan Karena Hubungan itu kan semuanya inisiatif Komunikasinya inisiatif Inisiatif ngasih kabar juga Gitu Jadi gak ada yang perlu harus di Setel Aku harap Ada perbaikan lah Dalam diri Hana ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax